Intro Hai teman-teman, kenalkan nama aku Sabil. Bagi anak-anak seperti kita, berpuasa sehari penuh di bulan Ramadan adalah hal yang sangat membanggakan. Karena itu, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Sabil punya beberapa tips persiapan yang harus dilakukan menghadapi puasa. Simak ya! Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pertama, atur pola tidur. Persiapan menghadapi puasa Ramadan, yang pertama harus dilakukan adalah mengatur pola tidur kita sesuai ketika bulan Ramadan. Teman-teman harus berlatih agar bisa tidur maksimal pukul 9 malam dan bangun saat dini hari. Tujuannya agar kita tidak kesulitan untuk mengatur pola tidur saat Ramadan tiba. Kedua, makan makanan yang sehat. Persiapan lain yang tidak kalah penting adalah kesehatan kita, khususnya bagian pencernaan. Teman-teman harus membiasakan diri untuk makan makanan yang sehat, yang mengandung gizi, yang bermanfaat untuk saluran pencernaan kita. Tujuannya agar saat berpuasa nanti, saluran pencernaan kita tidak terkejut dan mengalami gangguan. Tidak makan sampai kekenyangan. Penting untuk membiasakan diri tidak makan sampai kekenyangan. Jika kita terbiasa makan dengan porsi cukup, kita dapat membantasi diri dan menyatap banyak makanan saat buka puasa nanti. Oh iya, kebiasaan makan kekenyangan ini juga menjadi salah satu penyebab gangguan perut lho. Keempat, kumpulkan resep-resep sahur dan buka puasa. Supaya puasa teman-teman tidak membosankan. Salah satu caranya adalah dengan memasak makanan yang bervariasi. Kita bisa membantu orang tua untuk mengumpulkan resep-resep sahur dan buka puasa yang simpel, tapi tetap enak. Nah, teman-teman bisa membukanya di bobo.id. Carilah menu favoritmu. Persiapan kelima, membantu membuat persediaan makanan. Teman-teman bisa membantu orang tua menyiapkan persediaan makanan sahur dan buka puasa yang cepat matang hanya dengan menghangatkannya kembali. Bisa abon daging, kering tempe, nugget ayam buatan sendiri, kebab, roti mariam, dan lain sebagainya. Persiapan keenam, membeli buku dan mainan. Saat puasa Ramadan nanti, teman-teman umumnya memiliki banyak waktu luang. Agar tidak bosan, kita bisa menggunakan waktu luang untuk membaca buku cerita dan bermain bersama kakak atau adik. Karena itu, sebaiknya persiapkan buku-buku dan mainan yang bisa mengusir rasa bosan. Persiapan ketujuh, memperdalam ilmu agama. Persiapan menghadapi puasa Ramadan yang terakhir adalah memperdalam ilmu agama. Caranya bisa dengan pergi mengajik ke musolah terdekat ataupun membaca buku agama. Dengan memperdalam ilmu agama, diharapkan teman-teman dapat semakin semangat untuk menyelesaikan puasa ya. Nah, itulah tip persiapan menghadapi puasa Ramadan 2023. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga puasa teman-teman lancar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax